Intro Kita kembali akan berbincangan mengenai hal ini menarik memang Kita sudah dengarkan pandangan dari masing-masing narasumber Termasuk sekarang kita akan dengarkan dari Prof Karim Jadi kenapa nih Prof terjadi seperti ini kita dengarkan beberapa kejadian belakangan ini Karena memang tidak siap dengan visi misinya, tidak siap dengan rencana program kerjanya Kurang dukungan dari tim Tinteng tadi yang katanya Kang Diki tadi Yang memang mumpuni atau memang seperti apa Prof Karim? Ya semuanya bisa menjadi benar ya karena penyebab kegagalan itu bersifat komposit Tetapi menurut saya yang paling mendasar kesalahan itu terletak pada anggapan bahwa Kecakapan komunikasi politik sebagai sesuatu yang bersifat alamiah gitu ya Saya bertemu dengan 67 kali saya bertemu diundang sebagai pemateri dalam Bintek DPRD Periode 2019-2024 Pada awal pertemuan ketika saya tanyakan apakah komunikasi politik anggota DPRD itu sesuatu yang tumbuh secara alamiah Atau sesuatu yang dilatih gitu Jawabannya hampir semuanya mengatakan tumbuh alamiah Kecakapan penerah alamiah Tidak seperti yang dikatakan oleh Bang Andi tadi gitu ya Sehingga ya muncul begitu saja Tapi saya bilang betul komunikasi itu sesuatu yang biasa kita lakukan Tetapi apa yang biasa kita lakukan belum itu kita lakukan dengan benar Saya contohkan misalnya Bahkan untuk makan saja kan ada table manner gitu ya Itu yang pertama Yang kedua Justru hal yang paling penting itu dianggap biasa Komunikasi penting karena misalnya Ada mantan presiden Amerika mengatakan begini Jika saya harus kembali kepada sekolah Sekali lagi jika saya harus kembali bersekolah Maka hanya dua pelajaran yang akan saya ambil Pertama pelajaran komunikasi publik Yang kedua pengambilan keputusan Nah masalahnya di kita Lagi-lagi masalah komunikasi politik itu selain Dianggap sebagai kesakapan yang tumbuh alamiah Juga dianggap tidak penting Padahal Pemimpin itu karena kedudukan peran dan fungsinya menonjol Maka dia dianggap tidak boleh salah Pemimpin itu tidak boleh salah Soba kita lihat misalnya Buku politik yang paling klasik Misalnya Plutah ketika dia nulis buku How to be a good leader Setahun seribu Masahi seratus Masahi maaf Dia mengatakan Mengapa pemimpin tidak boleh salah Karena kesalahan seorang pemimpin Sekecil apapun Itu seperti kutil di atas hidung Jadi kalau kutil ada di pantat Ya gak masalah Tapi kalau kutil ada di hidung Meskipun kecil itu masalah Artinya apa? Artinya maka Kesalahan komunikasi Akan menjadi lebih fatal Bukan saja karena kesalahan komunikasi Tidak bisa dihapuskan Bahkan dengan kata maaf sekalipun Ia bersifat irreversible Dan jika dilakukan oleh pemerintah Atau penguasa Atau pejabat Atau mereka yang kedudukan menonjol Menjadi primus intervares misalnya Maka kesalahan yang kecil itu akan nampak besar dan transparan Kemudian yang ketiga Saya sampai sekarang saya masih bingung Bang Andi Bagaimana pola rekrutmen Untuk para calon kepala daerah Di pusat Di daerah sama saja Karena menurut saya Sarat-sarat yang ditentukannya sudah sangat umum Amat minimal Dengan pola rekrutmen yang tidak jelas Pola rekrutmennya tidak jelas Betul tadi latar belakangnya ada TNI Ada birokrasi Ada polisi Ada pengusaha Ada pejabat karir Atau bisa yang politisi Tapi siapa yang akan mendapatkan Surat tugas dari partai Itu kan seperti menunggu godot gitu Yang rame di Baliho Yang berminat ini Yang keluar ini Saya berempati dengan calon-calon Yang sudah berkeringat Untuk memunculkan penilaian publik tentangnya Tapi ketika dia ditanya oleh calon yang lain Apakah kita ini akan ditugasi oleh partai atau tidak Sama-sama tidak bisa menjawab Diam tidak mungkin Sementara dia berusaha untuk meningkatkan popularitasnya Juga belum tentu kepake Nah ini artinya apa Menurut saya Partai politik Mulai sekarang harus Mau tidak mau melakukan pola rekrutmen yang jelas gitu ya Apakah akan konvensi Meskipun misalnya Praktek yang pernah dilakukan oleh partai di Golkar dulu Tidak diulang Karena ternyata tidak sukses Tidak linier dengan hasil di Pilpres Itu menurut saya Kita bisa belajar dari sesuatu yang bersifat salah Jadi menurut saya bukan prosedur yang salah Tetapi mungkin dipraktekan tidak tepat ketika itu Jadi Kalau pola rekrutmen yang seperti ini Maka tadi kalau dibilang Bang Diki Chandra menyebut-nyebut akademisi Apakah akademisi akan laku atau tidak gitu ya Sebab yang dinilirkan popularitas Yang diuntungkan oleh partai pik Yang pertama-tama itu Jadi Bahkan saya diskusi dengan mahasiswa Ketika saya tanya Apakah Anda berminat menjadi politisi Yang menjadi kepala daerah Dia bilang Saya berminat Tapi belum tentu saya bisa jalur ke sana Karena saya tidak punya bakat menjadi artis Atau menjadi tokoh populer gitu ya Sebab bagaimanapun Ya suka atau tidak suka Popularitas Tokoh populer Artis Pesohor Itu kan namanya Dibentuk oleh media Dan mereka membentuk kepesarannya Yang karena dibesarkan oleh media Beda dengan tokoh-tokoh yang sudah besar Sejak keman dulu gitu kan Yang kita kenal sebagai pahlawan Atau tokoh nasional Sekali berhata dan lain-lain Jadi menurut saya masalahnya komposit Tetapi yang paling utama adalah Anggapan bahwa Komunikasi adalah sesuatu yang bersifat alamiah Tidak perlu dipelajari Akan bisa seperti apa adanya Kemudian yang kedua Justru tuntutan terhadap pemimpin Yang tidak boleh salah Justru dilakukan oleh mereka yang memimpin Pada kesalahan pemimpin Saya bilang seperti kutil di atas hidung Dan yang ketiga Pola rekrutmen yang terlalu Apa ya Gradual Terlalu kasar parameternya Dan mekanismenya tidak transparan Dan tidak bisa dikontrol oleh publik Dan publik yang ramai ini Hanya ditempatkan sebagai penonton Dan semuanya kembali kepada kota umum Untuk memanjukan si A atau si B Kurang lebih begitu Baik Soal pola rekrutmen Dari yang disampaikan oleh Prof Karim Nanti mungkin bisa ditanggapi oleh Bang Adi dan juga Mas Umam Tapi kita juga tanya ke kan dikit lebih dahulu Menyinggung tadi Prof Karim Masalah Wah sepertinya nih kalau jadi artis Sudah punya popularitas lebih dulu Lebih gampang untuk bisa mencapai jabatan ini Atau mencapai mendapatkan suara Termasuk juga pada saat melakukan debat Karena sudah punya pengalaman untuk berkomunikasi dengan Masa Seperti itu kan? Bisa ya bisa enggak Seperti yang saya ceritakan tadi Tentang pola yang salah dalam Cara mengambil suara Layat jadi pragmatis Maka sekarang yang dikejar dan yang dibuktikan itu Satu yang punya duit Untuk bisa mendapat kebenaran Kedua Yang popularitasnya tinggi Atau yang punya duit plus populer Ini yang terjadi Nah ini yang menjadi salah Bisa jadi salah bisa jadi benar Apabila misalnya ada orang yang secara ilmu pengetahuan cukup bagus Dibantu oleh wakilnya yang adalah misalnya secara populer cukup baik Kenapa tidak? Apalagi kalau misalnya siang si populer itu juga diajarkan Atau diajari sesuatu yang satu pemahaman tentang pemerintahan Kenapa tidak? Tapi yang jadi masalah adalah Kalau cuma sekedar diambil untuk pemenangan doang Yang ini yang akhirnya nanti besok lusa ketika dia bekerja atau menang Ya memuncul konflik-konflik yang tidak inginkan Baik Akang dulu juga sebelumnya berkecimpung di Diaseni Begitu kan? Apakah kemudian pada saat pemilihan itu juga Ada latihan-latihan khusus juga? Karena tak sudah biasa Berhadapan dengan orang banyak Yang biasanya kita mengadakan simulasi Bahkan ada simulasi debat seperti apa Tim kita mendebatkan Bahkan kita juga memisahkan apa saja yang memungkinkan para pastron akan menyerang Apa saja Terus ada keputusan Kita mau menyerang apa tidak? Tidak usah ngapain orang semua juga tujuannya baik kok Untuk kebaikan wilayah Ngapain kita harus menyerang? Mereka kalau tapi mereka akan menyerang Ya tidak apa-apa kita akan siapkan Ada juga yang begitu Ada juga yang dari awal menyerang Terus mencibir Tapi akhirnya lepas kontek Bahwa sebetulnya kalian harus membangun wilayah kalian Melalui visi misi dan RPJMD teknokratik yang sudah dibuat oleh pemerintahan Supaya selaras Karena setiap visi misi program itu adalah embryo untuk pembuatan RPJMD nantinya Dan RKPD tahunan yang akan menjadi roadmap untuk para pemimpin ke depan Ini yang hilang dan lepas di masyarakat Bahkan tahun-tahun dulu itu tidak ada Tahun ini baru muncul ada yang namanya RPJMD teknokratik setahu saya Harusnya mempermudah dong para Cakada? Harusnya sudah Harusnya sudah dicek dan harusnya bisa mempelajari itu Indikator-indikator segala macam Sudah ada panduannya artinya Sudah ada panduannya sebetulnya Jadi sekarang hari ini seharusnya sudah tidak boleh Mohon maaf Tidak perlu lagi muncul yang seperti tadi sebetulnya Tiba-tiba ya seperti itu Itu sebetulnya tidak perlu Karena sudah sedemikian maju Walaupun tidak sempurna Sudah ada peningkatan-peningkatan untuk perbaikan Supaya pilihan ke depan memiliki kualitas yang lebih baik Baik harusnya sudah tidak muncul lagi hal seperti itu Sudah ada panduannya catatan dari Kang Diki Termasuk juga masalah pola rekrutmen tadi Yang juga menjadi pembahasan Ataupun diangkat oleh Prof. Karim Nanti Mas Umam, gunanya Mbak Andi bisa berikan pandangan Tapi setelah judah Kami sudah kembali saat lagi Terima kasih sudah menonton!